Saya berbicara seperti ini, saya itu sayang oleh Pak Jendengan. Kesan yang Jendengan itu nanti tidak rugi dunia maupun akhirat. Jalopun ini juga tidak ada sampeian, tapi banyak orang yang sakit, terus orang itu juga butuh pertolongan. Terus kalau sampe sakit begitu, terus orang yang lantik gimana? Sampe menghentikan apa enggak? Serah sampe sekarang, saya mau menghentikan ya. Serah sampe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hanya bisa membuat beli sawah dan membangun rumah mewah. dan tidak terjadi penyakit kepada saudara-saudaraku yang lain. Jangan sampai mengalami suatu penyakit yang dikabatkan oleh sihir ini. Karena satu manusia penyakit, satu dukun santet bisa mencelakai berpuluh-puluh bahkan ratusan orang awam. Jadi, insyaAllah kita akan mohon kepada Allah. Semoga beliau diberikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita sudah dekat dan hawa-hawa iblisnya sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengdoanya kepada saudara-saudaraku. Mengdoanya kepada saudara-saudaraku yang setiap menonton channel resmi Bantu kami dengan selamat penjedengan Amin Bismillah Assalamualaikum 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 Amin Amin Sebelah anggal Tudah disini Amin Saya datang kesini Yang pertama 大家 ingin menyambungkan silaturahmi dengan penjenengan dan yang kedua saya mau tanya penjenengan penjenengan itu prosesnya kerjanya penubuh kerja seangat maksudnya seangat ini berikutnya apa saja sampai kerjakan tapi begini saya merasakan dari tempat ini banyak sekali meluncur barang-barang yang tidak baik atau bisa dibilang jengges atau tenung dan santat ke berbagai penjur tapi tundolin itu sampai berarti menyangsarakan orang sampai berarti bahagia di atas penderitaan orang menyangsarakan 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 berarti tidak berlaku usia tapi masalah amal maaf nahi mungkar itu kan tidak memandang usia entah itu bayi entah itu orang dewasa orang dewasa walaupun orang tua kalau salahkan tetap wajib untuk diingatkan menyangsarakan mengatakan sebab saya berbicara seperti ini saya itu sayang oleh penjedengan kesan penjedengan itu nanti tidak rugi dunia maupun akhir biar tidak sampai nanti disiksa oleh Allah itu saya berbicara seperti ini karena saya itu sayang itu semangin jenengan itu tapi semangin tidak mikir akhirat yang penting jenengan itu tidak ganggu manusia yang lain tidak merugikan orang lain tidak apa-apa tetapi sampai ini ini kan posisinya sekarang merugikan orang lain orang lain yang sakit terus orang itu juga butuh pertolongan terus kalau terus sampai sakit itu terus orang yang lantai gimana itu pekerjaan kan banyak apa sampai ikut sama saya tahu apa ini jadi bang pengkarjanya seperti ini sampai mau menghentikan oposin saya melakukan ini apa tidak 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 larang terpaksa 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 terhentikan aposin sampai lakukan ini saya tidak punya apa-apa saya punya Allah saja saya punya Allah saja tetapi kalau tidak menghentikan semua ini saya hentikan saya hentikan terseran jenengan terseran jenengan mau lawan saya pakai gimana mau kersok saya akan penjenengan saya tidak nantang cuma kalau sampai tidak mau dihentikan ya terseran jenengan tapi saya harus menghentikan apa yang sampai lakukan sampai sudah ngelemin orang banyak sampai money apa sekarang saya tidak takut saya punya Allah saya punya Allah saya punya Allah orang kalau tidak mengenal Allah seperti hewan hanya makan makan cari uang makan cari uang dengan nanti nanti sampai menghentikan atau tidak tidak saya menghentikan saya tidak tidak sampai tidak sampai malah mau saya cintikan baik-baik tidak mau sekarang saya mau apa sekarang tidak 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 akan sampai 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 karena ke sampeyan Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.